Selamat sore semuanya, selamat menyimak channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai seorang filsuf dari Perancis bernama Gaston Barclard. Gaston ini sangat penting sekali di dalam pemikiran filsafat modern. Dia filsuf Perancis yang sangat berusaha menyeimbangkan antara pemahaman mengenai pentingnya filsafat di dalam mengawal perkembangan sains dan teknologi. Jadi Gaston Barclard ini adalah seorang filsuf Perancis, dia menjadi seorang guru besar di Perancis. Tahun 1928 dia menerbitkan disertasinya. Jadi filsuf ini diangkat menjadi guru besar dalam bidang sejarah dan filsafat ilmu. Di dalam perkembangan dunia saat itu, sains berkembang, kemudian ilmu sosiologi berkembang, di mana di sana ada empirisisme, kemudian penemuan teori fisika. Misalnya saat itu dia menyaksikan Einstein menemukan teori relatifitas. Dan tentu saja saat itu juga dia menyaksikan bahwa modernitas mengalami suatu dilema dengan segala perkembangannya hadirnya perang. Dan dia menyaksikan perang dunia pertama. Selayaknya sebagai seorang filsuf, tentu saja kita akan menganalisisnya secara sistematis, yaitu secara ontologi, bagaimana pandangan dia mengenai kenyataan. Kemudian bagaimana epistemologi atau filsafat pengetahuannya, atau bagaimana dia memikirkan tentang rumusan pengetahuan, kemudian tentang etika. Tentu saja Gaston Bartschlart ini dia seorang pemikir yang tidak hidup di ruang hampa. Dia menyikapi suatu peristiwa yang terjadi pada dirinya. Dia menyaksikan apa yang terjadi pada masyarakatnya. Dan juga perkembangan budaya saat itu. Kita tidak bisa melepaskan pandangan seorang filosofi itu dari budaya saat itu. Dan salah satu yang disebut dengan budaya itu adalah perkembangan ilmu, pengetahuan, sains saat itu. Secara ontologis, Gaston Bartschlart ini dia menjelaskan mengenai realisme. Realisme itu tentu saja adalah pandangan mengenai realitas kenyataan itu bisa diketahui dengan pikiran. Jadi pikiran ini bisa mengakses suatu kenyataan. Jadi ada suatu kepercayaan dan suatu komitmen menyatakan bahwa apa yang kita pikirkan itu adalah sebagai sesuatu yang real. Nah, persoalan di sini realnya dalam batas tertentu. Ada real dalam batasan pemikiran. Ada real di dalam batasan empirisisme atau panca indera kita. Itu sebagai sesuatu yang real. Real. Realisme. Tetapi pada satu sisi yang lain, Bartschlart ini dia menjelaskan mengenai imaji. Jadi persoalan imaji ini adalah sesuatu yang berada dibalik realisme. Dibalik realitas yang kita indrai. Dibalik realitas yang mungkin kita terpikirkan. Jadi Gaston Bachelard ini dia tidak puas dengan adanya sesuatu yang bersifat materialisme. Atau sesuatu yang terindrai atau terumuskan. Dia mempercayai adanya sesuatu yang melampaui rasionalisme. Ada yang melampaui pengalaman keseharian itu. Nah ini pandangan Bachelard ini bisa kita telusuri dari pemikiran Kant. Immanuel Kant ini menjelaskan bahwa penampakan atau fenomena itu atau sesuatu yang hadir pada kita itu ada yang bersifat fenomena dan bersifat numena. Fenomena itu bersifat yang terindrai, terpikirkan, terus ada numena. Numena ini sesuatu yang melampaui fenomena fisik. Melampaui fenomena kesadaran. Nah disini, bagi Gaston Bachelard, berbicara mengenai realitas itu, kita tidak bisa berhenti pada misalnya positifisme. Kepada suatu kenyataan yang bersifat fisik. Realitas yang terindrai. Tapi ada sesuatu yang melampaui realisme itu. Yaitu mengenai idea. Jadi sebenarnya Gaston Bachelard ini memiliki suatu inspirasi secara platonik. Dia menghadirkan suatu yang bersifat imaji. Imaji ini yang akan membimbing, yang memperluas eksistensi mengenai cara mengungkapkan realitas. Realitas, baik itu realitas sains, realitas secara filsafat, atau realitas secara budaya. Nah imaji ini seperti idea, sepertinya. Seperti idea, jadi sudut pandangnya pada sisi ini, dia menganggap sesuatu yang bersifat rasional, itu menjadi suatu bagian dari subjek kesadaran kita untuk memahami manusia, memahami masyarakat, memahami entitas-entitas alam ini. Tapi pada sisi yang lain, dia juga menjelaskan mengenai penguatan, mengenai imajinasi. Jadi imajinasi di sini adalah suatu yang dia anggap sebagai melampaui rasionalitas. Bagi Bachelard, ini akan mempengaruhi kepada perumusan pengetahuan. Sehingga sudut pandang atau ontologi itu akan menurun kepada perumusan pengetahuan. Bagi Bachelard, tentu saja realitas ini tidak bersifat sederhana atau jelas bagian-bagiannya seperti apa yang dikatakan oleh Descartes. Tapi realitas itu sebagai sesuatu yang rumit, sebaliknya, tidak ada bagian-bagiannya. Lalu apakah ini bersifat kekaburan? Jadi Bachelard ingin menjelaskan bahwa realitas itu bersifat tidak jelas dan tidak terkatakan bagian-bagiannya. Nah, karena itu realitas bagi Bachelard itu adalah selalu terbuka. Karena selalu bersifat terbuka, maka dimungkinkan seseorang itu untuk menyimak atau merefleksikan mengenai apa yang dipikirkan mengenai realitas itu. Jadi realitas itu selalu terbuka. Sebagai mana pemahaman fenomenologi, dia menganggap realitas itu selalu terbuka. Realitas itu lebih banyak, lebih melimpah ketimbang yang terkonsepsikan, lebih melimpah ketimbang yang terbahasakan. Sehingga ketika dipotong-potong atau direduksi menjadi sesuatu yang jelas, ini jelas juga menurut pikiran, tidak mewakili realitas itu sendiri. Nah, dari sini Bachelard membangun suatu rumusan pengetahuan mengenai bahwa pengetahuan itu realitas yang kita lihat itu tidak sederhana. Nah, dia kebalikan dari jelas dan terbagi-bagi. Tapi yang dia inginkan adalah mungkin keutuhan juga. Tapi untuk menyatakan bahwa dia bisa memahami realitas secara utuh, dia menunda itu. Dia tidak mau menjelaskan bahwa dia bisa memahami realitas secara utuh. Karena manusia akan selalu berdialektika antara rasionalitas dan empirisme itu. Dan perangkat dari pengetahuan itu adalah tentu saja adalah selain rasionalitas, juga adalah yang bersifat imaji. Jadi manusia membutuhkan imaji dan imajinasi ini adalah gambaran. Suatu gambaran yang hadir kepada kita. Bahkan yang disebut dengan ruang dan waktu itu adalah gambaran. Dia harus berupa gambaran. Dia yang tergambar, dia yang terlihat oleh kita, terlihat atau terpikirkan oleh kita. Jadi ini berbicara mengenai imaji. Dan imaji ini tidak bisa ditahan atau tidak bisa dibatasi. Dia bersifat otonom. Karena dia bersifat otonom, maka ada satu pembuktian bahwa pengetahuan manusia atau kesadaran manusia itu tidak terbatas. Dia bisa memikirkan apapun. Dia bisa memungkinkan tentang suatu penjelasan apapun. Tapi pada sisi yang lain, dia menjelaskan bahwa perlunya objektifikasi tentang suatu pengetahuan. Ya tentu saja proses tentang objektifikasi itu bukan sesuatu yang bersifat subjektif. Berusaha untuk sampai kepada suatu pengetahuan yang benar-benar objektif itu apakah bisa. Dan sebenarnya ada inspirasi tentang imaji. Dan imaji ini dihadirkan di antara perkembangan sains dan teknologi. Dia membahasakan filsafat, tapi dia juga berusaha mengekspresikan pemahaman dia mengenai realitas dengan seni. Dengan perasaannya, dengan imaji tersebut. Dan pada sisi tertentu, sistem pemikiran Gaston Bachelors, dia menjelaskan bahwa perumusan pengetahuan itu tidak bersifat kontiunitas. Setiap zaman itu tentu saja adalah mewariskan, mentransmisikan suatu pengetahuan, suatu nilai, suatu teknologi yang berkembang saat itu. Itu disebut dengan kontiunitas. Dan bagi Bachelors, perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak bersifat kontiunitas, tapi diskontiunitas. Kenapa harus ada diskontiunitas? Karena itu adalah bersifat bahwa setiap premis yang bersifat benar, maka dia akan dipertahankan. Tapi suatu ketika bahwa premis itu bersifat keliru, maka harus ada pembenaran yang lain lagi. Sampai seterusnya. Atau dalam istilah Louis Althusser disebut dengan patahan epistemologi. Jadi ada suatu pendapat akan bersifat aksiomatik, tapi pada masa tertentu pendapat itu tidak didukung juga. Sebagaimana teori tentang sains Newton, tentang fisika, kemudian disanggah lagi oleh Einstein dengan teori relatifitasnya. Ada sesuatu perubahan lagi mengenai pemahaman, mengenai suatu pengetahuan. Dan tentu saja itu bersifat revolusioner. Karena bersifat revolusioner, maka itu sangat mendasar sekali. Jadi fungsi dari epistemologi itu berusaha untuk memahami, menata segala sesuatu yang bersifat mendasar. Kita berbicara mengenai pengetahuan, tapi pada suatu sisi tertentu kita harus memahami dasar dari pengetahuan tersebut. Dasar pengetahuan tersebut bisa dipahami mengenai struktur pengetahuannya. Bagaimana menyusun pengetahuan beserta merumuskan sifat benar tersebut dalam suatu pengetahuan. Dan ini sangat tentu saja membutuhkan suatu kisah perjalanan. Makanya dia dianggap sebagai guru besar sejarah dan filsafat ilmu. Dan filsafat ilmu ini sebenarnya sebagai suatu spesifikasi dalam mengawal perkembangan pengetahuan saat itu. Dan kebetulan dia juga sebagai pemikir yang bergerak di bidang sains juga, tapi dia memiliki kepedulian terhadap epistemologi. Dan dia berbicara mengenai imaji. Dan dia dianggap sebagai penyair juga yang membuat perumusan filsafat secara sair juga. Mungkin dia ingin menyatakan bahwa perlu ada suatu ruang batin untuk menyadari mengenai kehidupan kita ini. Tidak hanya direduksi kepada suatu bahwa hidup kita ini bahagia kalau sains dan teknologi berkembang. Kita akan bahagia kalau yang namanya kita memenangkan perang. Mungkin ada sisi yang lain dari kehidupan yang diinginkan oleh Bacelart. Yaitu mengenai suatu hidupnya batin. Hidupnya batin manusia. Hidupnya batin manusia sehingga tidak terjadi perang, tidak terjadi eksploitasi lagi. Itu yang disebut dengan diskontinitas. Segala realitas yang kita pahami belum tentu kita bisa utuh memahaminya. Dan segala semangat zaman yang berusaha untuk mengeksploitasi manusia itu tidak dibenarkan. Inilah semangat dari Gaston Bacelart yang berusaha ingin menyadarkan kepada kita bahwa tidak ada yang namanya ketetapan yang mutlak. Ini berarti dia berusaha untuk melawan dogma di dalam suatu narasi pengetahuan. Dogma itu sesuatu yang dianggap kontinitas. Padahal itu sesuatu yang bisa terbantahkan atau diskontinitas. Dogma bisa dikalahkan. Dogma bisa diperiksa kembali. Terima kasih.